Terima kasih. 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 jihad untuk kurun membela Indonesia merdeka. Semangat inilah yang saya bawa dalam konteks sosialisasi empat kelaran PRRI supaya kemudian membuat kita tidak mempunyai jarak antara kita sebagai warga, sebagai pendekar, sebagai jawara, sebagai umat, sebagai ormas, dengan negara di mana kita berada, itulah negara Indonesia. Indonesia ini bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Jepang, bukan juga kemudian pemberian komunis, bukan pemberian kapitalis, liberalis. Ini adalah hasil perjuangan, hasil jihad, jihad, mujahadah, para kiai, para ulama, baik dalam ormas Islam, dalam parpol Islam, tentu bersama dengan para pahlawan bangsa yang lainnya. Di sana ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi dengan peningkatan ini, negara-negara sekalian, saya berharap bahwa kita bisa mendudukan kegiatan kita pada malam hari ini, sosialisasi empat belar MPR RI adalah bagian daripada pengajian juga sesungguhnya. Ini mumpung malam Jumat gitu ya. Dan nanti ada Ustaz Ridwan yang akan memberikan pengajian. Bagian daripada pengajian. Tapi pengajian bentuknya adalah pengajian tentang sejarah Indonesia, tentang peran para ulama, para santri, para kiai, para habaib di dalam menghadirkan Indonesia yang merdeka dengan empat pilar yang kami sebut empat belar MPR RI. Ada Pancasilanya, ada Undang-Undang Nasarnya, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia-nya, ada juga yang namanya Indeka Tunggal Ikan. Nah, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Seperti yang tadi sampaikan Ustaz Abdul Jalil, ini adalah kali yang kesekian. Kita sosialisasi di Penambang. Dan kalau dilihat dokumentasinya, kayaknya di dokumentasi Sipumbang ada tuh. Kita foto bareng habis sosialisasi. Ada Pak Tad, di Darulah Hitam mungkin itu Pak Tad. Di Darulah Hitam ya? Iya, betul. Tapi itu adanya di lamannya Sipumbang gitu. Iya, ada. Mungkin banyak juga rekan-rekan dari Sipumbang yang ada di sana gitu ya. Baik. Jadi karena saya ingin melanjutkan dengan sebuah penegasan bahwa sosialisasi malam ini, jangan dianggap sebagai satu hal yang lain, dia ada bagian daripada pengajian. Pengajian tentang berbangsa, bernegara, berkeumatan kita, relasi kita dengan ulama, dengan para habaib, dengan Indonesia, yang dari dulu sesungguhnya tidak ada misahnya. Karenanya bila ada yang ingin memisahkan antara Indonesia dengan para ulama kita, dengan para habaib kita, ya wajar bila kemudian kita harus mengkoreksinya. Itulah yang kemarin terjadi ketika umat dan para ulama, para habaib, FPI, dan lain sebagainya melakukan demonstrasi menolak RUUHIP. RUUHIP itu ingin kemudian memencengkan atau menyimpangkan tentang kesepakatan kita dan perjuangan para ulama untuk menghadirkan Pancasila yang fenal ala Pancasila 18 Agustus. Jadi Pancasila yang bisa diperas-peras menjadi Trisila, menjadi Eka Sila. Masalahnya kalau kemudian diperas, menjadi Trisila, itu ketuhanan Yama Esa tidak lagi dipentingkan. Karena dia hanya berada di nomor tiga. Itu pun ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi gak punya Tuhan, tapi kemudian bisa berjuta Tuhan yang dimiliki, gak ada masalah. Atau kemudian, kalau diperas lagi menjadi Eka Sila, malah hilang itu ketuhanan Yama Esa. Dikotong royong saja. Dan tidak ada kemudian nilai-nilai ketuhanan yang kemudian disepakati oleh para funding funders. Wajar bila kemudian warga kemarin, termasuk sahabat-sahabat dari kalangan para jawara, melakukan penolakan dari RUHIP karena semula, sekalipun kami dari TKS di DPR RI, terus mengkritisi dan mempermasalahkan mengapa tidak dimasukkan TAP MPRS nomor 25 atau 66 tentang larangan terhadap TKI dan larangan penyebaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Terus dari awal kami sudah kritisi, sudah kami koreksi, kami sampaikan itu harus dimasukkan. Tapi semula tidak mau dimasukkan. Mereka tidak mau memasukkan. Maka sampai diwakil paripunan, tidak mau dimasukkan. Kemudian terjadilah penolakan di mana-mana dan akhirnya, ya mereka mau menerima untuk kemudian mencoret Trisila-Eka Sila, dicoret, untuk kemudian memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Tapi sudah telanjur, ini masalah menjadi hangus karena kita tetap menolak, sehingga sekarang pun juga ketika kemarin ada informasi bahwa BPR menyempakati program legislasi nasional tahun 2021 dengan memasukkan tempoh nyebutnya RUBP-IP, ya kita langsung mengkoreksi. Tidak benar, tidak ada RUBP-IP di dalam prolegnas 2019. Yang ada adalah RUHIP dan RUPHIP yang sudah ditolak oleh PKS, ditolak oleh masyarakat, dan sekarang kembali kita menolaknya dan bahkan meminta agar itu dikeluarkan saja dari program legislasi nasional tahun 2019. Mengapa itu kemudian kita lakukan semuanya? Karena sekali lagi, itu semuanya adalah penyimpangan terhadap sejarah yang menghadirkan kesepakatan antara keluarga bangsa, para ulama, para habaib, para pimpinan umat di Ormas, dan kemudian juga dengan pimpinan dari tokoh-tokoh bangsa, dari beragam partai politik, beragam organisasi, beragam agama, yang kemudian mereka semuanya bersepakat untuk menghadirkan Indonesia kita ini. Rekat-reka sekalian, dengan berdekatan itu, maka kita bisa nyaman untuk masuk kepada pemahaman tentang memang kita berada di satu negara, yang ini adalah negara kita sendiri, karena kalau ada yang ingin menyimpang-nyimpangannya, kita harus mengkritisi, mengkoreksi, dan mengkritisi, mengkoreksi adalah bagian daripada hak yang diberikan oleh undang-undang dasar, karena itu adalah bagian daripada kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, tapi memang sebagaimana diajarkan di dalam santri-santri kita, dalam kaedah amar ma'ruf, naimungkar, itu juga ada kaedahnya memang, tidak boleh sembarangan amar ma'ruf ataupun naimungkar, amar ma'ruf dengan cara yang tidak ma'ruf, tentu itu bukan namanya amar ma'ruf, naimungkar, tapi dengan cara yang mungkar, ya itu jadi mangkur nanti namanya, jadi amar ma'ruf, ya harus dengan cara yang ma'ruf, naimungkar, ya tidak boleh dengan cara yang mungkar, karena khawatir akan muncul mangkur atau kemungkaran yang lebih mungkar yang lainnya. Jadi, dengan pendekatan ini, sekalian sekali lagi, kita melihat bahwa kita memang berada di satu negara, yang adalah warisan perjuangan para ulama, para habaim, para pimpinan Partai Islam, Ormas Islam bersama dengan pimpinan daripada partai-partai yang lain, dari Ormas-Ormas yang lain, dari agama yang beragam-ragam, dan jadilah kita berada di negeri kita ini yang bernama Indonesia. Sosialisasi ini diharapkan akan buat kita semakin mengenali tentang Indonesia kita, semakin menyayangi Indonesia kita, dan menyayangi bukan berarti kemudian membabi buta. kalau teman-teman saya menyampaikan bahwa babi tidak buta saja, haram. Apalagi babi buta. Membabi buta haramnya dua kali. Jadi, karena ungkapannya adalah seperti Rasulullah ajarkan. Sahabatmu itu bantu dia. Apakah dia dholim atau didolimi? Para sahabat kemudian tentu bertanya, Ya Rasulullah, kalau dia didolimi, ya kita bantu dia, kita dukung dia. Para ulama kita didolimi, kita dukung. Para habayib didolimi, kita dukung. Tapi bagaimana kemudian kalau yang dolim, kita bantu juga? Rasulullah menyampaikan, Kuffahu angdulmihi, tansuruh. Ingatkan dia, supaya tidak berlanjut melakukan kesalahan, masalah, atau kemungkaran, atau asyat, atau apapun juga. Dengan cara itu, dengan Anda mengingatkan, menasihati, mentausiah, supaya dia berhenti, dan dia bisa berhenti, maka itu adalah cara Anda membantu dia, supaya tidak berlanjut-lanjut berkepanjangan di dalam kesalahannya, di dalam maksiatnya, di dalam kemungkarannya, di dalam masalah yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang diajarakan oleh Al-Islam. Dan juga dengan negara kita. Kalau baik, kita dukung, kita, bahkan kita, kita bela, seperti para ulama dalam risulusi jihad itu. Tapi kalau ada, tadi ada pihak-pihak yang ingin membawa keluar dari real yang benar, kemudian menjadi trisila, menjadi kasilam, TKI, kemudian diberi ruang untuk balik dengan cara umat dibikin lupa, tentu kita harus koreksi. Right is my country. Kalau Natcha Felis, apa namanya, chauvinistik, mengajarkan tentang right or wrong is my country. Baik atau benar, dia adalah negaraku. Ya, Islam mengajarkan, kalau baik, dia adalah negaraku. Kalau tidak baik, maka negaraku ini harus saya perbaiki. Tidak boleh dibiarkan untuk kemudian menjadi keluar daripada cita-cita Indonesia Merdeka, keluar dari Pancasila, keluar dari Undang Non Dasar, keluar dari NKRI, seperti di Papua sana misalnya, atau keluar dari semangat untuk berbindeka tunggal ika. Ngakunya menang sendiri dan kemudian yang lain selalu diteror, disalah-salahin. Padahal katanya bindeka tunggal ika. Bindeka tunggal ika ya, artinya kita memahai, kita memang beragam, tapi kita beragam dalam satu negara yang kemudian buat kita memungkinkan untuk bersilaturahim, bermusyawarah, rekonsiliasi, membawa kepada komitmen menghadirkan kebaikan yang berkelanjutan. Bapak dan RK-RK sekalian yang saya hormati, dengan pendekatan ini maka kita melihat bahwa kapal yang disepakati oleh para Bapak Bangsa, termasuk di selamanya ada para Kiai, para Ulama, baik dari kalangan Enu, seperti Haji Wahid Hashim, kemudian dari kalangan Muhammadiyah, seperti Haji Karimutakir, ada Kibangusaydi Kusumo, kemudian menghadirkan Pancasila, karena sekali lagi Pancasila itu adalah kesepakatan yang didalamnya ada para Kiai dan para Ulama, baik dari Ormat Islam maupun dari Partai Islam. Jadi Ormat Islam di situ ada dari Enu, Kihaji Wahid Hashim, dari Muhammadiyah, ada Kibagus, Kihadi Kusumo, ada Kihaji Kihar Mutaqir, dari Partai Islam, ada dari Partai Syarikat Islam, Haji Abikus Nojok Rosyoson, ada Haji Agus Salim, dari Masyumi ada Muhammad Natsir. Jadi dari dulu pun Partai-Partai Islam itu sudah terlibat di dalam menghadirkan Indonesia Merdeka bersama dengan para tokoh yang lain. Jadi jangan dianggap remeh dan tidak ada peran daripada Partai Islam. Dulu mereka juga sudah berperan dengan ormas-ormas Islam itu sendiri. Mereka menyebabkati tentang dasar negara kita ini adalah Pancasila. Karena wajar, karena di situ ada para ulama, para pimpinan daripada ormas Islam, dari Partai Islam, wajar sekali bilang Pancasila itu masih ada dari awal tidak mungkin diposisikan untuk bertentangan atau dipertentangan dijadikan sebagai sarana untuk memusyumat Islam tidak mungkin. Karena itu ada peran daripada para tokoh ulama yang luar biasa. Karena tidak aneh bila dalam Pancasila itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang merupakan kata kunci dalam ajaran Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalnya di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-kata adil dan beradab. Adil bahkan terulang di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adil dan keadilan adalah salah satu kata kunci di dalam ajaran agama Islam. Rasulullah bahkan Al-Quran banyak sekali membentuk tentang hal ini. Atau Rasulullah menegaskan Rasulullah menyampaikan sebuah keadilan yang tidak lagi hanya sekedar nilai tapi komitmen berlaku yang beliau akan laksanakan. Jadi dia menyampaikan bahwa rusaknya negara itu rusaknya bangsa itu adalah ketika ketidakadilan dilaksanakan. Kalau para tokoh melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum dibiarkan tidak disebelikan sanksi hukum. Jadi kalau warga biasa orang kecil melakukan kesalahan atau masalah langsung diterapkan hukum atau diterapkan fonis hukum. Yang Rasulullah menyampaikan itu adalah salah satu sebab mengapa bangsa bisa hancur. Karena beliau mengajarkan kepada kita supaya bangsa tidak hancur maka ya hukum harus ditegakkan bahkan belum menyampaikan demi Allah seandainya putriku Fatimah mencuri maka aku akan memperlakukan hukum terhadap dirinya. Yang kemudian belakangan menjadi rame juga ketika kemudian dalam kotak pilkada ada yang kemudian langsung dipermasalahkan dipanggil sana-sini tapi juga ada yang kemudian anak yang kemudian tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Tentu ini kondisi-kondisi yang menghadirkan ketidakadilan harus memang dikoreksi dan dikritisi supaya kita kembali kepada keadilan supaya dengan cara itu bangsa ini akan tetap eksis. Saya menyampaikan bahwa ada kata adil dan keadilan itu tidak mungkin dimunculkan oleh mereka-mereka yang tidak mempunyai orientasi dalam konteks keislaman. Di sila yang kedua juga ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-kata adab lagi-lagi adalah ungkapan yang merupakan bahasa Arab yang merupakan hadis yang menyampaikan adab adalah ungkapan dari Rasulullah yang mengajarkan berakita tentang pentingnya budaya, pentingnya etika, pentingnya peradaban. Dan sekali lagi ini adalah sebuah kosa kata yang tidak asli dari kata-kata lokal tapi dia diambilkan dari bahasa Melayu mengambil daripada kata-kata Rasulullah Rasulullah kita lihat misalnya di sila yang keempat kerakyatan yang dibipin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disitu ada kata-kata kerakyatan yang dibipin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ada empat kata kunci kerakyatan kerakyatan itu lagi-lagi asalnya dari bahasa Arab bahkan dari hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyat ini rakyat adalah ungkapan Rasulullah yang menandakan tentang adanya hubungan antara yang dipimpin yang bernama rakyat dengan yang memimpin yang namanya ra'in bahasa Indonesia sudah mengambil dan menyerap kata-kata ra'iyah menjadi rakyat tapi pemimpinnya belum diambil dari ra'iy masih diambil dari kosa-kata yang lain yaitu menjadi penguasa menjadi pemerintah sehingga relasinya menjadi tidak nyaman ini penguasa ini rakyat ini pemerintah ini rakyat padahal harusnya bukan segedar memerintah dan berkuasa tapi harusnya adalah yang memberikan ri'ayah ra'iyah dan ra'iyah relasi antara keduanya adalah ri'ayah ada kepedulian ada perhatian ada empati ada upaya untuk berdayangkan jadi bahasa Indonesia sudah mengambil kata-kata tentang kepemimpinan dari hadis wasulullah juga penuhnya adalah sa'is wasulullah menyampaikan adalah hadis jadi bani Israel itu dipimpin oleh para nabi nabi-nabi dari kalangan bani Israel sa'is masuk dalam bahasa Indonesia tapi baru sa'is untuk kereta kuda baru sa'is untuk andong untuk dokar kata orang jawanya jadi itu yang mengendalikan kereta kuda itu bahasa Indonesia adalah sa'is sa'is itu justru dari bahasa Arab yang sesungguhnya artinya adalah yang memimpin ini harusnya sa'is itu kemudian memang menjadi pemimpin atau diambil kata roi saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa kata-kata kerakyatan diambil lagi-lagi dari hadis kemudian dalam jaksana hikmat hikmah lagi-lagi bahasa Al-Quran maupun juga bahasa Al-Hadis dalam bahasa hadisnya tidak mungkin ini muncul dari orang biasa orang sekuler tidak mungkin yang mengusulkan ini pasti bukan orientasi pada sekulerisme liberalisme komunisme apalagi harus dicatat bahwa sepanjang membuat Indonesia merdeka melalui BPKI BP-U-PK Pantias 9 BPKI membuat Biagam Jakarta membuat Pancasila membuat Undang-Undang Dasar 45 membuat lambang Daruda Indonesia Pancasila ini tidak pernah ada peran daripada PKI sama sekali tidak ada PKI tidak terlibat sama sekali di dalam menghadirkan Indonesia yang merdeka dengan Pancasilanya dengan Undang-Undang Dasarnya dengan NKRI-nya dengan Dengan Melikanya dan dengan lambang Guru-Garuda Pancasila dan bahkan PKI kelompok yang pertama kali memberontak terhadap Indonesia merdeka difasilitasi oleh Belanda dengan pulangnya Muso dengan pelotakan di Madiun saya ingin lanjutkan dari tadi kata hikmat juga diambilkan dari Quran maupun halis permusyawaratan permusyawaratan kata-kata permusyawaratan diambilkan dari bahasa Arab lagi-lagi syurah wa amrum syurah baynahum wa syawirum fil amr baik-da'azam tafatawakal Allah begitu kata Quran maupun dalam mungkapan Rasulullah juga mungkapannya adalah makhobah manistasyarah jadi siapapun yang bermusyawarah dia tidak akan merugi jadi lagi-lagi syurah musyawarah adalah kata kunci di dalam ajaran agama Islam lagi-lagi ini adalah bukan bahasa Jawa aslinya bukan bahasa Betawi bukan bahasa Sunda bukan bahasa Batak bukan bahasa Minang ini adalah bahasa Arab yang berujuk dalam Al-Quran maupun As-Suna permusyawatan perwakilan kata-kata wakil lagi-lagi kata-kata wakil ini juga bukan dari aslinya bukan dari bahasa Melayu bukan dari bahasa Jawa bukan dari bahasa Sunda dan iya adalah dari bahasa Arab dari ungkapan hadis maupun juga ungkapan Al-Quran yang memberikan beragita tentang prinsip adanya adanya perwakilan adanya mereka mewakili kita semuanya Al-Qukala mereka mewakili kita semuanya silah yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat jadi kata-kata adil dan rakyat itu terulang dua kali itu lagi-lagi tidak mungkin disampaikan oleh mereka-mereka yang tidak mempunyai orientasi beragama Islam yang baik tidak mempunyai orientasi beragama Islam yang ngurusin negara beragama Islam yang bisa berkompromi dan bermusyarah dengan siapapun dan menghadirkan keunggulan di dalam berbangsa dan negara beragama dengan berdekatan ini saya berharap kita semakin dekat dengan negeri kita sendiri dengan Indonesia kita karena lagi-lagi dasar negaranya ada namanya Pancasila ini justru disitu ada ungkapan-ungkapan dasar ada ajaran-ajaran dasar bahkan ketua Nenya Maha Esa itu sendiri yang Maha Esa oleh Kiyahayu Had Hashim maupun Kibagus Hidikusum dan Pimpinan Muhammadiyah waktu itu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan yang Maha Esa adalah Tauhid adalah Akhidah ini adalah hasil pengajian yang luar biasa kalau yang ngajinya benar atau yang pernah menyantri pasti tahu bahwa yang namanya syariah itu tidak akan mungkin benar tidak akan mungkin bisa dilaksanakan baik dan benar dan diterima oleh Allah bila basisnya bila landasannya bukanlah Akhidah Akhidah lah yang membuat akhlak kita menjadi benar syariah kita menjadi benar dan itulah yang kemudian Kibagus Hidikusum mengingatkan dan Nenya Nenya juga menyetujui bahwa dimaksud dengan Nenya Maha Esa adalah Tauhid adalah Akhidah jadi basis kita adalah ketuhanan Nenya Maha Esa adalah Tauhid kemanusiaan yang adil dan beradab di sudut Al-Quran dan hadis juga persatuan Indonesia itu adalah ungkapan yang sangat popular juga dalam Al-Quran dan Rasulullah mengingatkan tentang pentingnya mu'akhod dan ketahun dalam segala kebajikan begitu seterusnya jadi mudah-mudahan dengan cara ini maka sekali lagi kita semakin kokoh ya di dalam keislaman kita tapi sekaligus dalam keindonesian kita karena Indonesia ini adalah tadi betul-betul adalah warisan yang betul-betul dijaga dan diperjuangkan sehingga tadi saya sampaikan ketika ada upaya untuk membelah Indonesia dengan dengan alasan bahwa tujuh kata dalam biaya-biaya kata itu menghadirkan ketidakadilan para ulama segera berkumpul dan segera merespon dengan cepat dengan baik dan benar tanpa kegaduhan tanpa ada intrik tanpa ada kemudian mereka menimbulkan konflik tapi kemudian mereka segera bermusyawarah dan menerima dirubahlah tujuh kata itu agar Indonesia merdeka tetap bersatu Indonesia merdeka tidak pecah belah tidak kemudian diancam oleh kelompok minoritas untuk kemudian mereka mencahkan dida Indonesia agar Indonesia tetap bersatu dan jadilah ketuanan yang ma'isah tetapi dengan sebuah pendekasan bahwa dimaksudkan dengan yang ma'isah adalah tawhid adalah akidah dan tadi saya sampaikan di depan bagaimana kemudian para ulama kita begitu cintanya dengan negeri yang baru dimerdekakan ini supaya tidak akan dijajah kembali oleh Belanda supaya tidak dibawa menyimpang oleh PKI maka mereka mengubarkan para QI di pesantren-pesantren mengubarkan semangat jihad dengan resolusi jihadnya membila Indonesia merdeka dengan laskar QI dan laskar santri membila Indonesia merdeka termasuk juga mengalahkan penjajahan pemberontakan dari kalangan PKI Musho dan bahkan ketika kemudian Belanda mengacak-acak Indonesia dan kemudian merubah Indonesia tidak lagi menjadi NKRI tapi dirubah menjadi Republik Indonesia Serikat para ulama kita yang mendidikan Partai Islam Masyumi menolak hasil konferensi Meja Bundar yang kemudian merubah Indonesia menjadi RIS Masyumi menolak harus menjadi fakta yang harus selalu diingatkan Partai Islam Masyumi satu-satunya Partai Islam waktu itu menolak adanya konferensi media Bundar karena itu merubah NKRI dirubah menjadi RIS mereka tolak karena ketika mereka diminta untuk masuk ke kabinet mereka menolak mereka tidak mau masuk ke kabinet sehingga ketika kemudian dalam rapat di DPR Republik Indonesia Serikat yang beliau adalah tokoh umat Islam yang luar biasa wakil ketua umum persis pada waktu itu nama beliau adalah Muhammad Natsir nanti menjadi ketua umum Dewan Dawa Islam yang Indonesia beliau menyampaikan bertemu dulu dengan para tokoh dari beragam partai dari yang paling kanan hingga paling kiri teman-teman Partai Katolik Partai Kristen ditemui semuanya beliau menyerap aspirasi dari warga di beragam daerah Republik Indonesia Serikat dan kemudian beliau menyimpulkan bahwa ini terjadi masalah yang sangat membahayakan Indonesia di ngaris ini di acak-acah di pecah belah dan kemudian tidak menjadi kuat karena beliau menyampaikan pidato yang menyelamatkan Indonesia untuk tidak kemudian di pecah belah oleh Belanda menjadi ris dan dengan cara itu keluar dari berat cita-cita Indonesia Merdeka kemudian beliau menyampaikan pidatonya yang disebut dengan mosi integral Natsir tanggal 3 April tahun 1950 untuk mengembalikan Indonesia menjadi NKRI Alhamdulillah pidato beliau yang demikian tulus demikian ikhlas mencintai Indonesia berjuang untuk kepentingan Indonesia itu masuk ke hati dan pikiran dan logika para tokoh bangsa sehingga Bung Hatta sebagai Perdana Menteri RIS menerima kesulan ini dan kemudian diterima juga oleh Bung Karno sebagai Presiden RIS dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI jadi kalau kemudian orang mengatakan NKRI harga mati tapi kemudian umat Islam disalahpahami umat Islam diadolimi umat Islam dipersekusi para habaib dipersekusi misalnya dengan teriakan NKRI harga mati ya berarti yang teriak kayak begitu masih NKRI-nya mu'alaf masih mu'alaf NKRI mereka tidak paham betul bahwa justru yang menyelamatkan NKRI itu adalah tokoh-tokoh umat Islam justru yang membuat warga itu cinta para Indonesia adalah para habaib yang membuat warga itu begitu luar biasa berjiat untuk mentahankan Indonesia adalah para ulama jadi sekali lagi dengan pendekatan ini harapannya adalah kita semakin memahami bahwa Indonesia ini adalah ya negeri kita sendiri warisan perjuangan para jahit para laskar kiai laskar santri para ulama pimpinan ormas Islam partai Islam para habaib dan sewajarnya lah bila kemudian umat Islam bangsa umat Islam di Indonesia ini mencintai negerinya dan kemudian mengawalnya supaya tidak dibawa menjadi komunis tidak dibawa menjadi anti-ulama anti-habaib tidak dibawa menjadi liberalis tidak dibawa menjadi LGBT tidak dibawa menjadi kemudian keluar daripada apa yang dulu disepakati oleh para ulama karena para ulama dahulu para ulama dan tokoh bangsa yang terimpun di dalam panitia sembilan itu menyepakati yang namanya Indonesia Merdeka itu adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa jadi bukan karena pemberian Jepang bukan karena pemberian Belanda bukan karena kasih sayangnya partai komunis si Soviet nobody China ini adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan hebatnya ungkapan ini adalah sebuah kesepakatan antara para tokoh bangsa dimana disitu bukan hanya ada umat Islam bahkan ada dari umat Muslim sekalipun Mr. Ahmad Ramis bahkan ada juga dari kalangan dari partai-partai sekuler ya seperti nanti ada disitu ada Bung Karno ada Bung Hatta ada Muhammad Yamin ada juga Mr. Ahmad Subarjo kemudian rekan-rekan yang saya hormati dengan peningkatan ini maka pilar pertama Pancasila yaitu pilar pertama MPR yaitu Pancasila sudah tersampaikan untuk kemudian bisa kita dudukkan secara lebih nyaman tentang relasi antara kita dengan dengan negeri dimana kita berada karena memang tantangan-tantangan ke depan ini semakin luar biasa upaya-upaya untuk mengaburkan sejarah bahkan kan ada usulan supaya pelajaran sejarah dihilangkan supaya kita tidak ngerti latar belakang sejarah Indonesia ini seperti apa ada yang bahkan mengusulkan pelajaran agama dihapuskan semakin kacau lagi ada pelajaran agama yang masih tersisa sedikit saja Indonesia kayak begini gimana kalau gak ada pelajaran agama kayak apa Indonesia nanti jadi Alhamdulillah itu semuanya bisa kita koreksi dan karena sesungguhnya bangunan berpancasila ya disitu ada sejarahnya disitu ada agamanya ada relasi yang sangat kuat antara beragama dengan bernegara antara para tokoh yang kemudian keragaman itu tidak membuat mereka menjadi bermutuan di neka tunggal ika itu betul-betul ada sesuatu yang mewujud keragaman-keragaman yang kemudian diakomodasi begitu luar biasa umat Islam mau mengakomodasi supaya kemudian Indonesia tidak pecah sehingga terjadilah ketuhanan yang mengesah begitu luar biasa umat Islam bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain untuk menyepakati tentang Udana Nasar tentang Pancasila dan lain sebagainya itulah yang kemudian belakangan penting untuk kita kita jaga dan kita kuatkan karena banyak pihak memang menginginkan Indonesia ini pecah Indonesia ini menjadi lemah karena Indonesia ini luar biasa betul-betul atas berkah dan rahmat Allah untuk Indonesia itu sangat luar biasa karena punya pihak yang ingin membuat Indonesia ini menjadi lemah saja supaya mudah mereka kuasai mudah mereka setir Indonesia itu hanya menjadi pasar saja supaya kemudian seluruh produk internasional bisa masuk ke Indonesia dengan menanamkan modal maupun juga melalui beragam cara yang lain ada pihak yang tidak ingin Indonesia menjadi kuat karena mereka khawatir bila Indonesia kuat maka Indonesia yang adalah negara yang masih beragama Islam ini akan kemudian memberikan dampak-dampak yang tidak mereka harapkan padahal kalaupun umat Islam menjadi kuat dengan Indonesia hanya menjadi kuat yang akan muncul adalah wa ma'arsalna ga'il rahmatan il alamin tidak mungkin dari dulu para bapak bangsa selalu menghadirkan empat contoh yang luar biasa tentang hal ini demikianlah bapak dan reka-reka sekalian saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada pengajian empat pilar pada malam hari ini saya sudah sampaikan tentang Pak Jasila kita tentang NKRI kita Bineka Tunggal Ika ada pun tentang Undang-Undang Dasar sedikit saja yang saya sampaikan ini juga sebenarnya memberikan ruang bagi kita untuk berperan serta karena disebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum itu adalah ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 sehingga karenanya dan hukum itu tentulah hukum yang harus yang berkeadilan sehingga menjadi sangat penting untuk kemudian mengingatkan siapapun juga bahwa kita berada di Indonesia yang adalah negara hukum bukan negara hukum rimba tapi hukumnya juga adalah hukum yang harus berkeadilan bukan hukum yang tebang pilih inilah karena kita dengan sosialisasi ini kita bisa mempunyai pegangan untuk dan kita Indonesia itu adalah bukan tadi membiarkan terjadinya hukum rimba membiarkan terjadinya hukum yang tebang pilih tapi justru untuk mengkoreksi perjalanan yang menyimpang itu untuk kembali kepada jalan yang benar yaitu hukum yang berkeadilan kalaupun baik ya kita dukung kalau tidak baik ya kita koreksi kita luruskan kita kembalikan pada jalan yang benar demikian juga tentang kedalaman rakyat kedalaman rakyat itu demikian luar biasa diberikan oleh undang-undang nasar masuk ya dan karenanya lahat di antara bentuk kedalaman rakyat adalah adanya hak untuk memilih presiden memilih gubernur bubati dan wali kota dan itulah yang sudah terjadi dulu yang memilih presiden adalah MPR dulu yang memilih gubernur bubati dan wali kota adalah MPRD sekarang rakyat yang memilih secara langsung mengapa? karena begitulah undang-undang dasarnya berubah dan memberikan kedaulatan kepada rakyat karena memang menjadi aneh kalau kemudian hari ini kita dihibuhkan dengan instruksi menteri dalam negeri yang kemudian bisa berujung kepada kepala daerah itu bisa diberhentikan padahal ya tidak bisa tidak bisa begitu karena kepala daerah itu beda dengan zaman order baru dulu kalau zaman order baru memang kepala daerah hampir semuanya adalah dipilih oleh DPRD tapi sebenarnya ya dipilih oleh pemerintah pusat kalau sekarang kan dipilih oleh rakyat bagaimana mungkin kemudian melalui instruksinya menteri bisa menjatuhkan dan atau bisa memecat gubernur dan apalagi timing keluarnya instruksi ini juga tidak tepat gitu ya dan harusnya kalaupun itu adalah dianggap atau diharapkan menjadi warning supaya kemudian seluruh pihak melaksanakan seluruh aturan terkait dengan COVID-19 itu kan harusnya sejak dari awal dimunculkannya kenapa baru dimunculkan setelah ada kasus di mana kemudian Jakarta dipanggil ke polda dan lain sebagainya ini kan memberikan tafsir yang bisa kemana-mana tapi secara intinya harusnya rakyat itu diberikan pelajaran tentang Anda sudah diberikan kedaulat rakyat Anda sudah memilih gubernur ya Anda yang kemudian juga dihormati di dalam bagaimana gubernur terpilih itu bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal Bapak dan reka-reka sekalian saya kira itu yang saya sampaikan dalam undang-undang dasar ini juga mengakomodasi tiga kata kunci ya di dalam di dalam Islam yang disepakat oleh semuanya menjadi tujuan nasional pendidikan Indonesia yang dulu tidak ada di dalam undang-undang dasar dulu undang-undang dasar kita tidak mengenal kata-kata iman takwa akhlak mulia tidak ada bahkan dulu ada yang mengusulkan agar kata-kata iman takwa dan akhlak mulia itu iman dan takwa itu diusulkan masuk ke dalam GBHN itu mendapatkan satu respon yang sangat luar biasa apa bentuknya yaitu dipecat dari keanggotaan di MPR itu dulu seorang ordo baru sekarang iman takwa akhlak mulia bahkan bukan hanya di GBHN GBHN sudah tidak ada dia justru ada dalam undang-undang dasar di bab pasal 31 ayat 3 pemerintah menyiapkan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan ketakuan akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan kehidupan bangsa jadi Alhamdulillah sesungguhnya banyak hal yang diakomodasi dan terakomodasi tinggal lagi bagaimana kita mengawalnya supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar tapi tidak mungkin kita bisa mengawal kalau kita tidak mengerti yang akan kita kahal apa tentu karena sosialisasi ini bagian dari informasi pengingatan tentang beragam hal yang kita miliki bangsa Indonesia ini telah diberikan haknya penting untuk dikawal dan bagian daripada perilaku berdemokrasi yang dibenarkan oleh undang-undang dasar dan sewajarnya bila kita semuanya melaksanakannya bagian daripada cinta kita dengan para ulama para habai melanjutkan dan menjaga agar warisan perjualan mereka tidak hilang dirubah menjadi liberal menjadi komunis menjadi segala sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia Merdeka yang telah disepakati oleh para bapak bangsa dari kalangan NU kalangan Muhammadiyah kalangan para baik kalangan pimpinan partai-partai Islam pimpinan partai-partai yang lainnya maupun juga pimpinan daripada beragam kelompok dan agama yang beragam-agam saya kira demikian reka-reka sekalian para sahabat dari Sikumbang yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati